Kembali ke situ, anggota DPR bukan ekspermen, bukan semuanya bisa dilakukan, enggak ada, enggak betul itu. Kalau seandainya ada yang muncul, dia ingin menjadi DPR, tampil ke masyarakat, dia bisa melakukan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita jumpa lagi dalam bual YP, alhamdulillah. Dalam bual YP sore, sudah mulai redup, sudah mulai enak udaranya. Kita sore ini bual YP bersama Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau. Bapak Edi ya Bapak? Nama lengkap ya Bapak? Edi Yatim, nama dia. Jadi Bapak Edi Yatim ini, dia sudah lama berkecimpung di wartawan. Wartawan lama berjibatu sampai hari ini masih, jiwa dia masih wartawan. KTP masih wartawan. Namun demikian, beliau juga sudah pingin mengabdikan jiwa wartawan dia ke dalam lembaga legislatif, khususnya di DPRD Provinsi Riau. Beliau pingin mencurahkan pemikiran-pemikiran beliau yang bernas. Bagaimana nanti dia ikut dalam percaturan politik dari segi pemikiran dia pernah lama di wartawan ini sedikit banyaknya dia memberikan warna bagi DPRD Riau. Nah hadir sudah bersama kita dalam wali EP sore ini, Bapak Edi Yatim, alhamdulillah beliau sudah hadir. Beliau sore ini agak sumringah, ganteng, manis dia kan. Nah ini saya senangnya sama beliau ini, dia selalu ketawa, ceria dia, mudah-mudahan nanti ke depannya beliau ceria juga, karena 2024 semakin dekat. Harapan kita beliau tetap ceria, karena bagaimanapun Edi ini, sahabat saya, adik saya, di kuliah, tapi di segi wartawan dia senior sekali. Jadi, alhamdulillah dia sudah mau untuk wali EP sore ini. Selamat sore, Pak Edi. Apakah kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang di DPRD sudah berapa lama, DPRD Provinsi Riau? Kalau priorisasi ya? Iya, priorisasi baru ini. Kawan berapa? PAW itu? PAW-nya mulai tahun berapa? 2014 ya? 2014, itu berapa tahun? Satu, satu tahun setengah. Satu setahun setengah lanjut lagi? 2018, 2019? 2019, ini sudah masuk puluh. Oh, itu. Alhamdulillah ya dari Partai Demokrat ya. Nah ini wilayah mana nih, waktu itu DAPIL-nya? Dari awal DAPIL tetap, DAPIL-DUMAI, Bengkali, Sedang-DAPIL. DAPIL-DUMAI sama DAPIL. DAPIL-DUMAI kalau di dalam sekitar apa. Oke, Pak Edi. Sekarang boleh cerita sedikit sama kami, perjalanan karir politik, Edi, mulai dari wartawan, kenapa begitu tertarik dengan dunia politik? Sementara kalau wartawan ini kan lebih enak dia memberikan semacam apalah namanya pencerahan warna terkait dengan masyarakat tahu, oh ini nggak benar, ini apa. Kenapa mesti mau masuk di lembaga legislatif? Apa yang Pak Edi harapkan dari lembaga ini? Apakah pingin sesuatu atau apa? Silahkan Pak Edi, ceritakan. Jadi gini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Yanis seniornya. Kadang-kadang kalau salah-salah bicara dengan senior ini bisa apa, celaka gitu ya. Tanda juga. Jadi, terima kasih sudah mengundang kita di Kuali YP. Mudah-mudahan ini menjadi media untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kita kepada masyarakat. Sementara di Provinsi Riau. Baik, mungkin sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Yan. Ini bagi saya sendiri tantangan ya. Saya sudah hampir 16 tahun di dunia jurnalistik. Memulai karib sebagai reporter. Kemudian naik di redaktur, korlip, WPM Red, kemudian jadi Pemred. Dan sudah ditugaskan di beberapa tempat ya. Saya pernah ditugaskan di Jopos Group di Medan. Membidani pelayarnya sekarang sumur pos. Kemudian juga pernah ditugaskan di Batam. Di Batam ya. Sekarang masih ada, masih di eksmedianya, Batam Pos. Kemudian kembali lagi ke Bukan Baru. Memimpin Riau Pos. Riau Pos. Dalam perjalanan, kadang kita memang sering bersentuhan pada waktu itu dengan Pak Samsur Rizal, Bang Urusi Zainal, kemudian dengan Pak Tamsur Rahman. Dan suatu ketika diajak untuk bergabung. Bagi saya ini tantangan. Bergabung ke partai. Jadi pada waktu itu saya harus membuat pilihan. Bergabung ke partai, berhenti di jurnalis. Padahal ini kan sudah puluhan tahun kita di situ. Tapi bagi saya ini mungkin sebuah tantangan. Yang harus saya coba dan mungkin bisa lebih maksimal. Dalam memberikan kontribusi kepada daerah. Itu awal-awal mulanya. Dan kita coba terjun pertama, ya gagal ya. Biasa gagal. Namun di ujung-ujung masuk PAW. Satu setengah tahun. Jadi artinya Pak Edy tidak menyerah. Tidak, tidak menyerah. Tetap terus berjuang ya. Dua kali PAW baru masuk di 2019 itu kita baru masuk dari awal. Dari awal ya. Suka dukanya apa menjadi anggota Dewan ini? Kalau sukanya dululah jadi anggota Dewan nih. Sukanya jalan-banyak jalan-jalan atau apa gitu. Ini mungkin perlu edukasi ya kepada kita semua ya. Kepada teman-teman media juga sering saya sampaikan itu. Karena juga memang itu bagian pekerjaan ya. Bagian pekerjaan kita berjalan. Untuk memberikan apa, melihat mana yang lebih bagus daerah kita atau lain. Sebagai bentuk perbandingan gitu. Namun seperti itu bagian dari bentuk gas ya. Tapi kalau bercerita tentang dukanya yaudah. Waktu pas mau maju tuh sempat pernah jual rumah segala macam gitu ya. Oh gitu ya. Jadi perlu modal besar untuk duduk di situ. Sebenarnya kalau modal, kalau kita mau turun ke lapangan tentu harus sempat modal ya. Oh gitu ya. Mungkin kita tidak mau. Apa penyebabnya bisa harus banyak keluar uang menjadi anggota Dewan? Apakah mesti dibayar masyarakat ini sehingga dia mau memilih Pak Edy? Atau Pak Edy kurang bisa meyakinkan masyarakat pilih saya, ini program saya? Atau gimana? Kalau saya, ini yang kita alami ya. Lebih banyak dia operasional ya. Karena dah pilih saya Dumai Bungkalis Meranti, begini kita turun dengan tim. Kemudian juga membuat simpul-simpul di daerah-daerah itu kan tidak mungkin kita tidak mengeluarkan modal gitu ya. Jadi artinya dibiaya operasional ke sana ya. Wajar. Karena banyak titik warga yang mau ditemui, mau diyakinkan dengan program PED sebagai anggota legislatif. Betul, betul. Pilihlah saya, saya akan memperjuangkan kalian kan gitu? Ya, betul, betul. Iya kan? Ini betul-betul diperjuangkan atau tidak nih? Jadi begini. Karena banyak orang bilang, mereka dah duduk lupa dia memperjuangkan kita Pak. Gimana nih pendapatan? Saya juga sering memberikan edukan kepada masyarakat ya, mereka juga harus kembali, harus memahami ya, memahami bahwa sebenarnya sebagai anggota DPR itu apa sih fungsinya. Iya kan gitu kan? Ada tiga fungsi ya? Iya, iya, harus kembali ke situ. Anggota DPR bukan ekspermen. Bukan semuanya bisa dilakukan, tidak ada, tidak betul itu. Kalau seandainya ada yang muncul, dia ingin menjadi DPR, tampil ke masyarakat, dia bisa melakukan semuanya, kebohong. Dia harus kembali ke fungsi tadi. Cuma tiga fungsi tadi, legislasi, kontrol, penganggaran, itu fungsinya. Kalau di luar itu berarti ada hal lain-lain nanti, yang juga bisa mengancam keselamatan anggota Dewan. Kalau saya seperti itu, sampel kan anggota Dewan ini kan salah satu fungsinya, di samping fungsi tiga, tiga fungsi tadi kan dia sebenarnya kan menggonggong pemerintah. Ini kenapa? Ini kenapa? Nah ini yang kurang, kadang-kadang masyarakat bertanya, apa iya mereka menggonggong pemerintah? Kadang-kadang begitu sudah duduk, mereka malah pro kepada pemerintah, tak menggonggong dia. Kenang-kenang aja dia, anteng-anteng wain. Gimana Pak Pak, ya? Siap memensikapi, apa namanya, semacam, masyarakat semacam malas dia, timbul bahasa itu, apa iya mereka menggonggong pemerintah? Begitu duduk, mereka malah mengamini apa kata pemerintah? Itu gimana Pak Idy? Jadi kan begini, kalau saya melihat, ada hal yang harus kita gonggong, ada hal yang kalau seandainya kita melihat itu jalurnya pas, benar, untuk kemasrahatan umat. Sudah, kita tidak bergonggong, ngapain itu gonggong, itu kan? Oh gitu. Penggonggong selatunya, apa, yang tidak salah kan digonggong kan, itu gonggong-gonggong percuma itu kan? Nah itu, maksud saya seperti itu. Tapi agak sedikit kurang kritis ya, mereka kan mengharapkan anggota Dewan itu lebih banyak kritis kepada pemerintah. Karena bagaimanapun, pemerintah itu harus selalu diingatkan oleh anggota Dewan. Tapi itu fungsi itu terus dijalankan oleh Pak Idy ya, ketika duduk di, apa ya? Jadi saya pikir juga, kan Bang Idy juga punya pengalaman di birokrasi ya, lama juga di birokrasi, bahkan pada tingkat tertinggi di pejabat di Riau ya. Nah mungkin paham juga kan, artinya ada hal yang mungkin kalau tidak sesuai, ya kita gonggong. Kalau seandainya itu benar untuk masyarakat, kan tidak bergocu jadinya kan, dianggap orangnya apa ini, apa, mabuk kali, tidak ada orangnya gitu seperti itu. Oke, nah sekarang ini kan sebentar lagi ada pemilihan legislatif, pemilihan eksekutif nanti November 2024. Ini kan waktunya semakin dekat. Nah apalagi sekarang ini gubernur dalam waktu dekat ini akan meletakkan jabatannya, Karena abis masa jabatannya, tentu ada kekosongan kepemimpinan, karena kita tahu untuk pemilihan gubernur Riau itu diperkirakan November 2024. Artinya ada satu tahun rang waktu kekosongan pemimpinan, tapi sebenarnya tidak kosong. Tapi paling tidak, tidak ada pejabat definitif seorang gubernur Riau. Nah tentu sekarang lagi hangat dan panas terkait dengan PJ, karena PJ gubernur ini siapa? Nah semuanya mulai menyampaikan harapan, mulai menyampaikan keinginan-keinginan. Ini gimana? Edy sebagai anggota Dewan, khususnya di Komisi 1 yang benar-benar menangani usulan-usulan ini, karena memang Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahan. Nah sebagai Ketua Komisi 1, mensikapi ini untuk PJ gubernur ke depan ini gimana? Jadi ini mungkin juga perlu disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, dan hal layak ramai. Jadi kami dari Komisi 1 jauh-jauh hari sudah melakukan kerja-kerja untuk bagaimana membuat juknis terkait dengan pemilihan PJ gubernur ini. Karena begini, karena ada hal baru ya, di Permendagri nomor 4, 2023 itu ada ruang diberikan kepada DPR, DPR di Provinsi, untuk memberikan usulan ya nama. Usulan nama kepada Presiden Melalui Mendagri. Itu kan itu kelak usulnya, bunyi seperti itu. Jadi ketika Permendagri itu muncul, kita langsung menyikapi itu. Dan saya dan teman-teman di Komisi 1 langsung melakukan kajian lah. Kajian internalnya, kemudian juga melihat perbandingan di tempat lain yang sudah melaksanakan itu. Akhirnya kita mendapatkan, ada spirit di situ bahwa DPR itu diberikan ruang untuk bisa mengusulkan. Itu adalah bahagian daripada representasi masyarakat yang diwakilinya. Nah itu dia, itu dia. Jadi ada historisnya, Bang Yan. Ini lahirnya Permendagri pun kita tanyakan, kok sampai lahir Permendagri itu? Ternyata Permendagri itu lahir, berkat ada diskusi tiga orang mantan dirjen ODA, Fotonomi Daerah, ada Prof. Refrasi, ada Pak Jo, kemudian ada Pak Mergono, apa itu. Jadi mereka diskusi, kemudian diberikan masukan ke Pak Sito. Ini karena sebelum itu, ketika tiba-tiba muncul waktu perlombang pertama, penunjukan PJ se-Indonesia itu kan yang pertama ingat ya. Tiba-tiba ada penolakan. Ada resistensi dari masyarakat luas. Mereka nggak mau, karena orang yang ditunjuk itu mereka nggak kenal gitu kan. Bahkan ada yang tidak mau melantik. Bu God Nur pada sebuah heboh nasional. Ini menjadi sebuah pelecut bagi mungkin Pak Resorsi, Pak Jo mungkin yang pernah seduk di otomomi daerah. Ini perlu diberdiskusikan. Akhirnya muncullah Permendagri. Permendagri memberikan ruang kepada DPRD Provinsi untuk mengusulkan calonnya. Nah, sampai setakat ini DPRD Provinsi Rau sudah mulai menyiapkan siapa-siapa calon yang akan diusulkan. Nah, jadi gini, jadi dalam Permend itu ada tahapan. Oh, ada tahapan ya. Permend itu berlaku bukan hanya untuk Provinsi, tapi juga untuk Kabupaten Kota. Siap. Artinya, jika awalnya mungkin tiba-tiba Gubernur mungkin menunjuk, Gubernur dengan mendagri saja yang diberikan kewenangan untuk menunjuk orang sebagai PJ Wali Kota atau Bupati, sekarang termasuk DPR ikut. Begitu juga dengan di Provinsi. Awalnya kementerian saja mendagri saja yang langsung tiba-tiba mungkin menurunkan nama sebagai PJ Gubernur Riau misalnya seperti itu. Sekarang diberikan ruang, DPR ikut untuk mengusulkan nama. Ada dua model sekarang. Ini sekedar mengusulkan atau ikut memperjuangkan? Jadi kalau dalam Permend itu mengusulkan. Mengusulkan? Mengusulkan DPRD Riau, mengusulkan nama, tiga nama, ke kementerian. Ketika Pak Edi menjaring tiga nama ini, gimana caranya sebagai Ketua Komisi Satu bersama anggota menjaring bahwa ini loh, calon-calon terbaik akan menjadi PJ Gubernur Riau. Belum sampai ke situ. Belum ya? Belum saya sampaikan mekanisme. Tadi saya bilang ada mekanisme. Jadi makanya kami kemarin fokus kepada membuat juknis, petunjuk teknis bagaimana mengusulkan. Karena usulan itu sendiri bukan ranah kami, itu partai politik yang mengusulkan. Partai politik melalui praksi yang menjadi perpanjang tangan mereka di lembaga DPRD itu kan praksi. Praksilah nanti yang mengusulkan nama. Oh praksi sampaikan kepada komisi? Tidak ada, komisi tidak punya peran. Oh tidak punya peran. Komisi Satu sebagai unsur AKD, alat kewangan keberdewan, hanya menyiapkan duplis saja. Oh gitu. Petunjuk teknis bagaimana caranya. Agar nanti usulan itu betul-betul merepresentasikan. Nah ini partai kan banyak. Iya. Ya partai banyak. Usulan itu kan taunya dari DPRD. Kan dari DPRD. Ini partai banyak semuanya mengusulkan. Iya, nanti kepimpinan. Partai kan banyak orang. Kepimpinan. Oh kepimpinan. Jadi sekarang menentukan pimpinan. Dan nanti diusulkan kepimpinan. Nama-nama yang diusulkan oleh praksi. Nah. Praksi ini perpanjang tanganan partai politik. Iya. Mengusulkan satu nama. Satu nama. Contoh misalnya kalau di BKANBARD. Iya katakan ada berapa. Ada lapan praksi. Ada lapan praksi. Usulkan lapan praksi. Sementara ini tiga nih. Iya. Iya kan tiga nih. Iya betul. Nah. Jadi nanti lapan praksi mengusulkan nama. Kalau seandainya nama yang diusulkan itu sama. Tiga jadinya kan. Iya. Kan tidak perlu berdebat. Oke. Kami tidak perlu menyiapkan alat. Iya. Nah kalau seandainya ada lapan nama. Makanya kami tunjuk. Caranya begini. Oke. Menjadikan tiga nama. Makanya Komis I menyiapkan perangkat bagaimana juknisnya. Oke. Nah dibawa dulu rapatnya. Rapat antar praksi. Rapat pimpinan diperluas. Kemudian lahir tiga nama baru nanti. Makanya ini yang jadi bidang tugas kami. Di Komis I. Terus. Hanya menyiapkan juknis. Terus apalagi setelah itu. Nanti kalau sudah ini. Sudah tiga nama itu didapatkan. Hasil dari rembuk mungkin. Nama-nama yang sudah diusulkan. Melalui lembaga DPR. Oleh perasi-perasi. Dikerucutkan. Mungkin kalau ada lapan atau sepuluh nama pun. Tidak masalah. Tapi dikerucutkan menjadi tiga nama. Artinya tahapan itu juga memperhatikan. Aturan-aturan mengusulkan seorang PJ. Iya. Iya kan. Nah apa saja itu syarat untuk menjadi PJ itu. Kita kan tahu. Ada peraturan bahwa. Yang bakal diusulkan jadi PJ. Gubernur itu paling tidak dia. Pejabat di Eselon 1. Iya betul. Yang ada di Rio. Itu yang pertama. Iya kan. Atau pejabat setingkat Eselon 1. Iya. Di Departemen. Jakarta. Mau dari mana terserah. Iya. Itu yang penting di pejabat Eselon 1. Dan dia memahami Riau. Paling tidak kan itu. Betul. PED kan memahami Riau. Iya. Nah tiba-tiba nanti Jakarta menurunkan orang yang tidak paham Riau. Bagaimana resistensi anggota Dewan terhadap usulan tadi. Sekarang usulan PED misalnya. Yandri. Iya kan. Usulannya. Ada. Apa. Saud. Misalnya. Atau siapa gitu. Atau Satria itu misalnya. Dia paham dengan Riau. Tiba-tiba nanti diturunkan lagi. Ini kan ada beradu. Semacam argumentasi yang muncul bahwa di satu sisi. Kami sudah ngusulkan. Tahu-tahu Jakarta menentukan orang lain. Iya. Jadi untuk apa usulan Dewan? Nah kira-kira gimana menanggapi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.